Selamat datang di Lingkunganku, platform di mana kita bisa belajar bareng tentang isu lingkungan di Indonesia. Kali ini kita akan membahas peraturan tentang pengelolaan sampah pada Bank Sampah, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 Tahun 2021. Tujuan dari Permen ini adalah sebagai penekanan bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Dengan pendekatan ekonomi sirkular oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sehingga memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan. Dan dalam pengelolaan sampah ini dapat dilakukan secara sinergis melalui Bank Sampah. Sebenarnya isi dari Peraturan Menteri ini cukup banyak teman-teman. Dokumennya sendiri terdiri dari 16 halaman utama dengan lampiran sejumlah 44 halaman, yaitu totalnya 60 halaman. Jadi lingkunganku akan membantu kalian untuk memahami rangkumannya saja. Jika ingin membaca isi peraturan ini secara lengkap, link dokumennya bisa sobat temukan di deskripsi bawah ini. Isi peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 14 tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. 2. Ekonomi sirkular adalah pendekatan penarapan sistem ekonomi melingkar dengan memanfaatkan sampah untuk digunakan sebagai bahan baku industri. 3. Bank sampah adalah fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle. Sebagai sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkular, yang dibentuk dan dikelola oleh masyarakat, badan usaha, dan atau pemerintah daerah. 4. Bank sampah unit yang selanjutnya disingkat BSU adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif setingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, atau desa, atau sebutan lainnya. 5. Bank sampah induk yang selanjutnya disingkat BSI adalah bank sampah yang area pelayanannya mencakup wilayah administratif kabupaten atau kota. 6. Kemitraan adalah kerjasama antara masyarakat, badan usaha, dengan pemerintah daerah, disertai pembinaan, dan pengembangan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. 7. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggung jawab melakukan pengelolaan sampah. 8. Dalam melakukan pengelolaan sampah, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat membentuk bank sampah. 9. Bank sampah harus memenuhi persyaratan 10. Yang dimaksud dengan pengelolaan adalah pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan yang dimaksud adalah pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan yang dimaksud adalah pemilahan, pengumpulan, dan pengolahan sampah. 11. Pemilahan sampah dilakukan melalui pengelompokan sampah ke dalam jenis A. Sampah yang mengadung B3 dan atau limbah B3 B. Sampah yang mudah terurai oleh proses alam C. Sampah yang dapat digunakan ulang seperti plastik, kertas, logam, kaca, karet, dan tekstil D. Sampah yang dapat didaur ulang E. Sampah lainnya 12. Pemilahan sampah dilakukan pada A. Sumber sampah dan atau B. Bank sampah 13. Pengumpulan sampah dilakukan dengan ketentuan A. Mengangkut sampah dari sumber ke fasilitas bank sampah Dan B. Menggunakan alat angkut yang dapat mencegah terjatuhnya sampah 14. Pengolahan sampah dilakukan melalui A. Pengomposan yang dilakukan dengan cara menggunakan bantuan mikroorganisme dan atau bahan lain untuk menghasilkan pupuk kompos B. Daur ulang materi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk sampah untuk menghasilkan produk yang berguna C. Daur ulang energi yang dilakukan dengan cara mengubah bentuk dan sifat sampah melalui proses biologi, fisika, dan atau kimia menjadi energi 15. Fasilitas bank sampah jenis BSI atau Induk harus memenuhi syarat A. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah B. Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana-prasarana C. Luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan D. Lokasi mudah diakses E. Tidak mencemari lingkungan F. Memiliki sarana pengelolaan sampah Dan G. Memiliki alat transportasi pengumpulan sampah 16. Fasilitas bank sampah jenis BSU atau UNIT harus memenuhi syarat A. Memiliki sarana untuk mengelompokkan sampah berdasarkan jenis sampah B. Dilengkapi dengan label atau tanda pada sarana-prasarana C. Luas lokasi dan kapasitas pengelolaan sampah sesuai kebutuhan D. Lokasi mudah diakses E. Tidak mencemari lingkungan 17. Tata kelola BSI atau induk meliputi A. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan B. Berbentuk badan usaha C. Cakupan pelayanan di tingkat kota atau kabupaten D. Memiliki nasabah dari 1. BSU 2. Pengelola kawasan permukiman Kawasan komersial Kawasan industri Kawasan khusus Fasilitas umum Fasilitas sosial Dan fasilitas lainnya Dan atau 3. Rumah tangga Dan E. Memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah Paling sedikit 1. Jam operasional BSI 2. Jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah Dan 3. Pencatatan jenis dan polume sampah yang dikelola 18. Tata kelola BSU atau UNIT Meliputi A. Memiliki struktur kelembagaan sesuai kebutuhan B. Dibentuk oleh 1. Kepala kelurahan Atau 2. Kepala desa atau sebutan lainnya C. Pelayanan mencakup wilayah rukun tetangga Rukun warga Kelurahan Dan atau desa atau sebutan lainnya D. Memiliki nasabah dari 1. Rumah tangga Dan atau 2. Usaha mikro, kecil, dan menengah Yang berada dalam 1. Wilayah rukun tetangga Rukun warga Kelurahan Dan atau desa atau sebutan lainnya Dan E. Memiliki prosedur operasional standar penyelenggaraan bank sampah Paling sedikit 1. Jam operasional BSU 2. Jadwal dan mekanisme pengumpulan sampah Dan 3. Pencatatan jenis dan volume sampah yang dikelola 19. Pemerintah dan atau pemerintah daerah dapat melakukan kemitraan dengan bank sampah Dalam melakukan pengelolaan sampah 20. Kemitraan tersebut dilakukan dengan pertimbangan A. Bank sampah memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan menteri ini B. Besaran jumlah jenis sampah yang dikelola oleh bank sampah C. Cakupan kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh bank sampah D. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang dimiliki bank sampah E. Luasan area pelayanan pengelolaan sampah Dan F. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 21. Kemitraan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian antara para pihak 22. Dalam melakukan kemitraan pengelolaan sampah Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi kerjasama antara A. Bank sampah dengan usaha atau kegiatan daur ulang B. Bank sampah dengan produsen 23. Fasilitasi kerjasama antara bank sampah dengan usaha atau kegiatan daur ulang Dilakukan untuk A. Memastikan pemasaran sampah terbilah dari bank sampah keusaha atau kegiatan daur ulang B. Memastikan ketersediaan sampah terbilah sebagai bahan baku bagi usaha atau kegiatan daur ulang C. Memastikan posisi tawar harga sampah terbilah 24. Pengelola sampah selaku mitra pemerintah dan pemerintah daerah harus melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah 25. Pemantauan dilakukan terhadap A. Struktur kelembagaan bank sampah B. Fasilitas bank sampah C. Kinerja pengelolaan sampah D. Pelaksanaan kemitraan 26. Hasil pemantauan disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada pemerintah atau pemerintah daerah yang bermitra paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan 27. Pemerintah dan atau pemerintah daerah melakukan evaluasi kinerja pengelolaan sampah oleh bank sampah Berdasarkan laporan bank sampah 28. Evaluasi tersebut dijadikan dasar pertimbangan keberlanjutan kemitraan pengelolaan sampah dengan bank sampah 29. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada A. Peminta daerah yang dalam wilayah administratifnya terdapat bank sampah dengan kinerja baik Dan atau B. Pengelola bank sampah dengan kinerja baik 30. Insentif tersebut berupa 31. Pemerintah daerah dan pengelola bank sampah yang telah melakukan kemitraan harus melakukan penyesuaian persyaratan bank sampah Berdasarkan ketentuan peraturan menteri ini Paling lambat 2 tahun sejak peraturan menteri ini mulai berlaku Yaitu 25 Juni 2021 Sehingga batas waktunya adalah 25 Juni 2023 Nah cukup panjang juga ya video kita kali ini teman-teman Ringgunganku sudah memawancarai beberapa bank sampah dari berbagai daerah Sebagai refleksi dari peraturan menteri ini Jangan lupa untuk tonton video berikutnya untuk tahu lebih lanjut ya Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosmed di wangku juga Biar terus update tentang isu lingkungan di Indonesia Sampai jumpa